Pesan-pesan, siap! Ada ya! Siap, siap! Jangan lupa memberikan, tak! Bukan! Saya sudah cari balik, tak! Oke, balik! Ayo! Menggelar rapat dengar pendapat umum, RDPU, mengenai permasalahan perizinan lahan cut-an-field di wilayah Bengkong abadi 1RT-001 RW-003 Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Rapat RDPU yang digelar di ruang rapat Komisi 1 tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 Lik Hai dan dihadiri Dir Lahan BP Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan, DIK, BP Batam. Kepala Kantor Satpol PP Kota Batam, Kepala Dinas CKTR Kota Batam. Kepala BPN Kota Batam, Kapolsek Bengkong, Camat Bengkong. Lurahan Tanjung Buntung, Bapak Tiras Siahan, Sarmen Raya. Bapak M. Taufik, Ketua RT-01, Ketua RW-003 dan perwakilan masyarakat sebanyak 20 orang dari Kelurahan Tanjung Buntung. Masyarakat Bengkong abadi Marbun dalam hal ini dirinya menyampaikan dalam rapat RDP di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kota Batam, bahwa mengenai kegiatan cut-and-field yang dimatangkan pihak pribadi yang disebutkan Lura Tanjung Buntung tersebut bahwa dirinya melarang, sebab kegiatan tersebut dekat dengan rumah warga, sehingga dirinya sangat khawatir terjadi longsor. Jadi kedepannya ini siapa yang akan bertanggung jawab, karena lokasi ini setau kami sesuai yang sudah terjadi saat ini bahwa lokasi itu longsor yang ada sekarang ini juga, jadi mengenai kegiatan yang mau dilanjutkan ini kan dia mau gali lagi, sehingga kami tambah resah lagi, karena rumah kami dekat dengan kegiatan itu, ucap Marbun saat memberikan keterangannya kepada media ini Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Marbun menjelaskan mengenai persoalan yang ia bahas bersama warga Bengkong mengenai kegiatan cut and fill tersebut, bahwa selama ini dirinya tidak pernah berunding kepada pihak yang mematangkan lahan di lokasi tersebut, justru selama ini dirinya melarang bersama warga. Jadi mengenai hal ini, kami sudah sampaikan keberatan kami ke otorita Batam. Mengenai kegiatan tersebut, kami meminta untuk segera dihentikan, dan mengenai kegiatan cut and fill ini, rumah warga sebanyak 4 biji yang terkenak dampaknya, dan di bawah itu masih banyak lagi rumah warga. Katanya, sementara itu, Ketua Komisi 1 DPR Kota Batam Likhai dalam hal ini dirinya mengatakan terkait kegiatan tersebut akan segera memediasikan permasalahan warga Bengkong melalui Kelurahan Tanjung Buntung. Ketua Komisi 1 DPR Kota Batam Likhai akan terjadi loncor atau apa, dan tanggung jawabnya siapa. Itu kan pada pokoknya, warga kan meminta ke situ. Jadi, telepon ke lurah mungkin, kapan dia ke lapangan, ya mungkin dari pihak media, kalau mau lebih jelas, ya lalu turun ke lapangan. Kalau dari sisi dokumen semuanya, untuk melaksanakan lengkap-lengkapnya itu, Kalau saya lihat, mereka masih belum lengkapi itu. Yang mereka ada lengkapi, cuma PL mereka ada. Bukti perawetnya, skip SPG ada. Sertifikat belum ada semua. Ijin lain belum ada. Ijin legalitas yang dikeluarkan oleh BP. Yaitu macam yang berupa PL. Sertifikat itu belum ada. Terkait masalah lahan itu berapa hektare? Mana ada berapa hektare? Cuma 8 kali berapa lah sekian. 8 kali 10 atau berapa? Ini adalah kakling. Dasar semua yang berpikir. Tadi saya sudah bilang Bapak tidak salah. Adalah saya bilang Bapak tidak salah. Bapak ini membangun, kan? Jangan Bapak berbanding meja. Ini rumah tak salah, ada yang tak boleh. Bukan saya, ada yang Bapak salah, kan? Ada, kan? Siap, siap. Jangan ngomong-ngomonginan, Pak. Bukan. Saya sudah cari balik, Pak. Saya cari balik, Pak. Pak, ya? Oke, saya akan membangun. Tapi, supaya BP lebih selesai. Jangan sekarang, jangan seperti guru. Ya, Pak. Oke, kita akan mengekalkan. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Jelas, beritahu. Boleh masuk, 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 disini. Boleh. Rosjihan Halid melaporkan dari gedung DPRD Kota Batam. Dari yang ini. Terima kasih.